Tapi gue kemarin gini mas, mungkin sebelum kita ngobrolin kenapa bisa kijang mas? Kalau tadi gue udah ngobrol sebenernya, gue pesaran mas berapa lama udah main kijang? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di konten edit Indonesia di acara warisan, wawancara Rizwan Nah, buat teman-teman yang nonton 2 episode kemarin itu kita datengin 2 kijang Innova dengan mesin 2JZ Nah, kalau sekarang gue juga ngobrol dengan mas Rizwan Halo mas Rizwan Yang kebetulan punya kijang, tapi sangat berbeda dengan setelahnya dengan kijangnya mas Dimas Kalau sekarang gue liat ini mobilnya pendek banget Kemarin kan lebih ke performance mas Mas Dimas gitu loh Terus kalau sekarang ini lebih ke Gue ngeliatnya jaman dulu sering banget ya Mobil kijang dengan setelan seperti ini Dengan velg Mercy pendek tuh ada di jalan-jalan Kalau kita ngobrolnya dulu jalur sutranya selatan kali ya Selatan, jalur selatan Paku Bono, Patiunus, Alhazar, Asia Afrika Ya kan disitu tuh banyak tuh berkeliaran kijang-kijang ceper tuh Dengan velg Mercy nya gitu Sekarang kita mau ngobrol dengan mas Rizwan Sudah berapa lama main kijang? Karena menurut gue dan sepengetahuan gue nih Orang-orang yang main kijang gitu bisa dibilang Fanatik Ada beberapa temen gue yang bilang Kalau ditanya Lu mau beli mobil apa sih? Gue masih main kijang sih Kayaknya kijang tuh punya tempat tersendiri gitu Kalau udah suka sama kijang Nah, sebelum videonya kita mulai Support kalian ini penting banget buat kita Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen Di video kita Mungkin videonya kurang apa Ataupun ada yang mau ditambahin Mau ditanyain nih kan Mungkin punya kijang Terus mau bikin kayak gini Pendek nih Silahkan aja komen Nanti kan kita sampaikan ke mas Rizwan gitu Sama Yang paling baru ini adalah Kita punya artikel terbaru Badge 3 Di baju kita Yang mas Rizwan pake Iya gak? Salah satu desainnya ini Ada dua desain lain Silahkan temen kalian Langsung cek ke Shopee dan Tokopedia Di Latin Indonesia Buat lihat kolisi-kolisi terbaru Dari batch 3 Mercedes kita Oke Langsung aja kita mulain ya Mas Rizwan Gue penasaran Nanya Mobil ini Tahun berapa mas? Tahun 91 Dan tipenya apa? Tahun 91 Tahun 91 Toyota Kijang Super Komando SSX Tahun 91 Tahun 91 Nah Ini pertanyaannya Kalau kode di Apa? Ininya Kode KF40 KM40 KF40 Oh KF40 Oke Terus Kalo tadi gue udah ngobrol sebenernya Gue penasaran Mas Berapa lama udah main Kijang? Sekarang total berarti udah 19 tahun ya Dan bukan udah berapa lama Dan masih main Kijang Tuan-tuan sampe sekarang Ya gak? Jadi gue gak salah dong Kalo ngomong Kijang itu Yang punya Bisa adalah fanatik Ada berapa punya Kijang mas? Kijang Kijang Berarti gue punya Tiga 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 Sampai satu lagi Juga adain Nova Tuh kan? Tetep semuanya Kijang Walaupun ada Mercy Tetep Dibilangnya Tiga Lu gak bisa hilang dari Kijang Begituin Pasti gitu kan? Karena temen gue juga gitu Tanyain Kayak dewa tuh Kemarin gue ngobrol sama dewa Wak Lu Bikin mobil apanah gue Setelah itu nih Lu masih main Kijang Sekarang gitu Karena dulu dia pake Kijang Kangen tuh Dulu ropernya Dulu ropernya merah tuh ya Terus Pas ditanya Lu emang Kijang? Kok gila sih? Itu setemen gue Yang udah lama Main CLS Gitu-gitu Sebelum kemarin gue liat Dia beli Kijang Karena dulunya main Kijang Gak bakal bisa lepas Gitu Lirasi kangen Terus Bengkel yang di Gartin Manam itu kan Anak TKCI mas Bener Ketanya Mas yang main Kijang Mau lo kan Gitu Jadi tuh Menurut gue tuh Yang main Kijang tuh Punya Rumah tersendiri lah Kijang Di hati Kayak Mas Risma ini udah Hampir mau 20 tahun Jack main Kijang Gitu Sama kayak Iwang juga kan Lama kan main Kijang Kayaknya Tapi gak terawahin ya Dari 2002 Gualah lo Gue Dari Indonesia Tapi gue kemarin gini mas Mungkin sebelum kita ngobrolin Kenapa bisa Kijang mas Dan Kenapa sampai 20 tahun? Gue Pribadi emang Seneng aja gitu Ngeliat Kijang Dulu Gimana gue ngeliat Ini Kijang kotak ya Terutama Gimana Liat Kijang itu Dijalan ganteng kayak gue Oke Pribadi gue Gue pengen modif ini Jadi cakep kayak Gak yang Kebanyakan Kijang biasanya kan Yang cuma Ya Standaran Tinggi Kayak Gimana mobil harus Cakep nih pendek 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 Ganteng pas jadi mobil Iya Mungkin dengan desain Bodinya yang boxy-boxy Kotak-kotak gitu Kalau dipendekin ya kan Bener Iya Dulu Ya gitu Jadi Awalnya 2002 Itu gue Apa Main Karena Dari alam-alam bokap Dulu masih ada bokap ya Bokap Mau jual tuh mobil Liat itu yang pertama kali yang gue warna hijau Yang ini juga? Bukan Sebelum ini Oke Hijau itu gue Nenek gue meninggal kan Itu dia buat Biasalah Jaman dulu nenek buat pengajian atau apa Dipake Nenek gue meninggal 2001 tuh Wokap mau jual Belah jaman pak Kenapa emang Emang kamu suka Kijang? Suka Mau dibangun Karena emang Wokap juga doyan Modif juga kan Otomotif Wokap dulu mainnya di Datsun Dulu 510 Daman dulu 72 Tahun 72 Emang suka Yaudah akhirnya dari situ Gue bener-bener megang Kijang Gue pelan-pelan Gue modif Gitu deh Dan Sampai sekarang Sampai sekarang Nah mas Selama 20 tahun itu Gue udah berapa kali ganti Kijang? Berarti Hitungannya sih Yang bener-bener Udah ini 2 Yang hijau itu pertama? Dama Itu berapa tahun? Sampai 10 tahun 10 tahun? Sampai married Sampai married Karena Ya udah perlu lah ya Padahal sebenernya sedih tuh Mobil kesayangan banget Tapi Harus gue jual lah Ntar gue bilang ntar ada rezeki Beli lagi? Gue mau main lagi Tuh Rezeki pasti akan main lagi Kijang lagi ya Walaupun Habis itu udah main apalah Sampai Gue punya penter gue turunin Dari 6 ke 5 Bautnya Gue kerjain kan Sarin Ande Gue gak tau harus bikin nih Gue ada pelg versi nih Karena kalo jaman dulu temen-temen Gue selalu dicengin Kalo baut 4 Iya Karena 4 gini Gak dada Gak bisa dada Anjir Jaman-jaman dulu 5 lah Iya 5 lah Biar bisa dada Katanya Dari penter dari 6 ke 5 Sampai segitu ya gue Oke Terus akhirnya Ketemu mobil ini Tahun berapa? Ini di 2014 akhir 2014 akhir? Iya Berarti sampai sekarang Sudah 7 tahun Iya bener ya Oke 2014 akhir Berarti Setelah kan tadi dijual Tahun 2013 Eh 2012? 2011 Selama 3 tahun itu Lu gak main hijang? Enggak Gue cuma main itu Apa tadi? Penter Terus ada Sampai Ayla juga gue mainin Gue Modif juga Gue pakein Sandro Gue wotin 5 Juga gue kerjain dia Awalnya gak mau Karena gue Mas gila lu Ini naprodanya begini Mau Kayak kan lu bisa Modifikasi gue kerjain juga Tetep jadi Tetep jadi wot 5 tuh ya Karena Zaman dulu temen-temen Jadi mungkin temen-temen banyak yang nanya Kayak Kenapa Musi Velak Mercy sih? Zaman dulu tuh mobilnya Apapun Velaknya ya Mercy Kebanyakan mobil Jepang ya mas ya? Tuh Jadi kalo kita tuh bilangnya Kalo dulu udah pake velak Mercy tuh Udah mewah lah Mewah Biarpun Biarpun Velaknya velak standar Iya Dari velak standar dulu biasanya startnya Iya kan OEM OEM 15 Mercy Baru naik ke tuner Iya kan Ya Carson lah Ya AMG lah Ya Brabus lah Jadi Tapi Dulu tuh Nggak Jarang Ngeliat Kayak Bimantara Chakra Pake Monoblock 3 3 piece Iya gak sih? Terus Kijang Pake Monoblock 3 3 piece Gitu Dengan Velak Velak Mercy Car sense per 6 nya Segala macem gitu-gitu tuh Bener Dulu gue pernah Amaze banget Starlight kotak Pake car sense per 6 evo 19 mas 19 Apa setengah 10 Tinggi banget sih itu mobil Jadinya mungkin kalo turun dari mobil bisa cenderung Jatoh Iya Ketinggi banget mobilnya Tapi jaman dulu tuh gue ngeliatnya yang kayak gila Ganteng Ganteng Bener Karena kan memang Jaman dulu kan Patokannya ke situ ya Kalo ngomongin anak Gaya anak selatan tahun 2000-an Awal ke 1960 Akhir ke 2000-an awal tuh Ya lagi hype-hypenya lah Itu Baut 5 itu Baut 5 Velak Mercy HID Itu lagi jamannya Iya gak sih? Jaman-jaman yang Wuh gila oke HID nih gitu Seru sih Kangen ya mas ya? Kangen banget Saat-saat itu ya? Saat-saat yang dimana di pinggir jalan Masih banyak mobil-mobil modifikasi gitu Masih Apa Kita muter Terus mampir ya kan? Iya Ya karena bertemannya bener mas Maksudnya bertemannya bener Dalam artinya gini Lo ketemu langsung Gak kayak sekarang Kalau sekarang kan Ketemu di social media Berarti kenal Iya gak sih? Enggak Kalo dulu tuh Kita mesti kenalan sama orangnya Permisi mas Mobilnya bagus Boleh kenalan Gitu Ya udah emang kayak gitu Kita ya Mungkin karena Mungkin ada beberapa orang yang Kayak kurang sopan ya Anak zaman sekarang ya Mungkin Karena gak biasa kayak gitu kan Kalo kita kan Kebiasaan ketemu orang langsung Gitu ya mungkin Mungkin udah beda Mungkin dia tidak bermaksud seperti itu Gitu Tapi karena Kebiasaannya seperti itu aja Gitu udah zamannya Iya Sekarang udah ada sosmed ya kan Iya Kalau pengen nanya Via sosmed aja gitu Iya Bener Om itu diapain om Kalau dulu kan enggak Mesti main dulu ke bengkel Mesti kenalan dulu Baru boleh nanya Bener bener Ya seru sih Serunya kayak gitu Tapi alhamdulillah gara-gara kayak gitu Gua jadi punya temen banyak Temen-temen Alhamdulillah langsung Sampai sekarang jadi Bener-bener jadi Apa Temen-temen otomotifnya jadi banyak Iya bener ya Dan yang udah lama Oh dia kenal dari zaman dulu Gitu Seru-seru-seru Ya mungkin temen-temen yang nonton Yang mungkin ngerasain zaman sekarang Mungkin kayak Serunya zaman dulu ya Wah seru banget Seru banget temen-temen Gila Kalau saya kangen Kangen banget Iya kangen banget Jadi kalau saya ngobrolin sama orang-orang itu Sama orang yang Mungkin gue kayak kemaren tuh Ada orang yang gak ngerasain Sama ada orang yang ngerasain Gue kayaknya ngobrolnya seru banget sih Gila ya zaman lu seru banget ya gitu Iya lah gak kayak zaman lu gitu Nah mas Baik lagi ke Kijang nih Berarti selama 6 tahun Udah pake mobil ini Eh 6 tahun 7 tahun 7 tahun udah pake mobil ini Keadaan pertama lu ambil Niki Kijang Kayak gimana mas Keadaan pertama sih Standar banget Merah Tapi merahnya Gak ini ya Kusam lah ya Oke Jadi tuh Pertama kali gue ambil tuh Kusam yang penting gue cek Wah ini mesin masih oke lah Gue bilang Gede gue Udah gue harus Mau bangun lagi Karena Emang Niatan gue Pengen ngidupin lagi Kijang nih Karena sempet hilang nih Masanya Waktu itu Di tahun-tahun segitu Kebetulan Sobat gue tuh Yang satu lagi Yang suka kembaran gue main bareng Yang Kijang yang Grand Extra yang biru Toha tuh Kalo maksum Itu juga Kapan boy lo main Kijang lagi gitu Gue lo tiap ketemu Tenang boy Gue main lagi Akhirnya main Udah lah emang Gue itu dulu sempet Belum ada yang Di aplikasikan di Kijang gue yang lama Oh Yang hijau gue Jadi ini adalah progres yang kemarin lu udah impi-impi Belum lu sampein Oke Gue emang pengen bener Mobil Kijang itu bener-bener deprok Ngeslam Demelohan gitu Ya akhirnya kecape sih Nah mas Mendekin Kijang tuh kalo gue belajar dari temen gue Gue emang gak pernah Megang Kijang langsung Tapi triknya kan banyak ya Iya Iya gak sih Jadi mungkin Temen-temen dirumah Banyak yang penasaran Kok gue bisa sependek ini Gitu Pokoknya yang pertama kali gue ngeliat mobil lu tuh Satu Menurut gue nih Lu bangun mobil Yang paling gampang bikin orang newok itu Dan mobilnya yang pendek Iya Iya gak sih Kalo mobilnya pendek tuh orang yang kayak Ini pendek amat Gitu Langsung Langsung kayak gitu Jadi Ekecing langsung dapet Dan Itu juga yang pas pertama kali gue ngeliat mobil lu Gilaan pendek Gue anget nih mobil Gitu Gimana mas mendekin mobil Kijang itu Kijang Sebenernya Banyak sih Apa ya Triknya Triknya Tertama sih kalo yang kayak gue Belakang Dari belakang ini Gue Bikin jembatan Sasisnya Gue rubah Dicoak Gak coak malah Sasisnya gue rubah Oh Jadi kayak roof end naik Iya Biar bisa armnya bisa naik Iya Gak ada naik Semua Deck juga naik Depan belakang Ya Ini juga Per gue turunin ke bawah Yang kayak kapsul kan under excel Kebiasanya Kijang Super kan di atas gardan Ini gue turunin Di bawah Di bawah Mainnya lebih banyak tuh main Iya Jadi gak mentok lagi Nah Karena dibalik Terus juga Kerja Per kan juga kalo di atas Kan dia sampe begini tuh Hmm Kalo ini kan jadi gak Iya karena Begini ya masih masih pendekin ya Iya Karena dia masih pakai per daun ya Daun Jadi saat selama dipendekin Dia akan begini naik Ini jadi kebalik Kebalik di bawah Jadi triknya lebih banyak Jadi lurus tuh Iya Jadi gak naik ke atas ya mas Oke Oke Baru yang buat memendekin Sasis baru kita Acak-acak deh Dibikin end Mengubatan end Deck juga naik Dalam juga Sama tengah juga Hmm Baru bisa Belakang Oke nih Baru mainin depan 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 Lebih tricky-an mana mas? Depan atau belakang? Ehm Tricky-nya lebih ke depan sih Depan? Karena Kebanyakan Kijang kan Kalo udah pendek Nyember Iya bener banget Bener Bener Gue pengen Kijang itu gimana Caranya tegak Iya Gak Gak miring Gak jadi kalo dari depan tuh Gak akan hilang felaknya ya Oke 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 Ya lebih banyak Di Depan nih Satur kaki-kakinya Customnya lumayan deh Lebih banyak Pengerjaannya Jadi ini static mas? Static Boleh Alhamdulillah Temen-temen kalo ngeliat Si Sasis depannya nih mas ya Deket banget ya Kama tanah Cuma Seginilah Iya Ini ketua tanah-tanah Jadi gue juga Kemaren tuh Ikut temen gue Mendekin Kijang Yang pertama beradu itu Tua Apaan nih? Gitu Depan datang mas custom Iya kan? Oke Akan timbul pertanyaan Custom Aman mas? Alhamdulillah Selama ini aman Sampai gue bisa sampai ke Padang Waktu itu 2017 Sampai Padang? Gak ada Gak ada Masalah gitu Trouble Gak ada trouble Cuma waktu itu Kenangannya ya Baut Gue patah Karena gue kayaknya Lupa ngecek Pas lagi di Jambi Mungkin udah capek kan Soalnya waktu itu masih jalan biasa kan? Belum ada tol Anjir Masih Banyak-banyak nyari jalan Lobang Waktu itu gue keadaannya cuma Dari sekarang nih Gue cuma naikin sejarian Jadi isinya di jalan api-api mululah Iya Iya Tapi berarti Kan gini Mas Kalau orang sudah di Omongkan dengan custom Banyak yang Meragukan Bener dong Mas Bener Nah tapi Ragunya ini udah terjawab sih Ampe Padang Jack Gue aja gak ampe Padang Kaga custom Gue belum berani Lalu suruh kesana Tapi itu adalah pembuktiannya Jadi Sama lah Kayak teman-teman kita dari Jogja kan Kayak gitu Jul Mobil dibangun harus bisa dipakai Dikmatin Dikmatin Dikmatinnya dengan cara dipakai Gitu ya Mas Sampai Padang Oke Mas kalau ngomongin Kita dari kaki-kaki lari ke bodi Pendek segini Ada bodywork gak? Bodywork ada Pasti Iya Karena kan Depan juga gue harus naik deck Oke Naik deck Terus juga Ini fender agak Dorong sedikit Belakang juga Belakang juga naik deck Yang tengahnya juga naik Udah Terus Paling gue Ngesol-vesol sedikit deh Di pintu Pintu Karena ngerjain pintu yang kiri Susah tuh Karena abis naik deck tuh Iya Pintu kan udah pasti berubah Iya Disitu Jadi Mobil ini Kan tadi lu cerita Kalo Mobil ini dalam merah Tapi dalam keadaan kusam Udah lu chat? Belum gue chat Dari 7 tahun lalu? Iya Jadi Pas Gue ngambil ini Pas gue di DJM Yang ngerjain Sasis gue Si Eric tuh Boy Ini warna bisa nyala lagi gak? Bisa boy Go sending deh Amplas ngambang Hah? Wales lagi Ternyata nyala Oke Alhamdulillah Hampir sekarang Cuma Ngesol-gesol sedikit doang Karena yang pas Satu body walk Udah Hampir sekarang bertahan Jadi belum di chat? Belum Dari 7 tahun lu dapet? Iya Canggih Alhamdulillah Canggih Berarti body worknya pun Si body luannya Eh iya Sama gue Apa? Pas Sandroof Moonroof Chat Ato Oke Nah Berarti si fendernya malah cuman didorong sedikit doang Belok dulu pasti kena Belok pasti kena? Pasti Udah pasti temennya Tapi gak bisa belok patah? Hampir Hampir bisa full bisa Canggih Hampir bisa full bisa Hanya gesertnya Srek-srek Srek gitu doang kan? Gak kayak Srek pas belok Cederlah kebawah Fendernya Gue biasanya kayak gitu kan? Ngikut Pas belok Pas muter Tiara Fendernya gak mau jadi ikut Masuk ya? Barang sama bar Kejadiannya sering Nyangkut di tapak roda Lah kebawah Masuk Udah deh langsung gini Iya Masuk ya kan Kejadian sering dulu Iya kan? Sering gitu Tapi dengan celup segini Ini barnya gak keliatan Gak keliatan Itu udah sepalang Depan belakang Gokil pendeknya Berarti naik deck belakang Yang biar bisa Pendeknya sepalang gini Deck depan juga naik Nah kalo deck depannya naik Tower shockbreaker naik gak? Iya Karena kan Semuanya Tower-tower yang naik Tetep Gue custom aja Kan sayapnya malah Gue custom Jadi Gue bikin malah turun Oh Shockbreaker ya Kebawah Kan agak ada nongol tuh Oh Lu turunin shockbreaker nya Turun Traveler keatasnya udah deket Abis Udah abis sematep Iya kan Jadi shockbreaker nya turunin Supaya masih bisa Ada jeda buat keatas Benar-benar Benar-benar Ya wajar sih 20 tahun ya Teman-teman Yang dikijang Pajar Dari rumahnya Ini kalo mau nanya kijang Langsung aja Mas Tadi gue sempet cerita sama lo Kita ngomongin tentang Gak modifikasi nya dulu nih Seorang Mas Risman 20 tahun main hijang Tadi ternyata Gue dengar cerita 16 tahun mas Kerja di 13 tahun Kerja di Di perubangan Di perubangan Dan baru Cabut 2019 2019 Jadi selama ini Mas Kerja dan juga Nyambi Jualan online Nah teman-teman Mas Risman ini Juga Jualan online Untuk velg-velg nya mas ya Gitu Jadi kalo mau cek velg-velg koleksi Mas Risman Bisa langsung Di instagramnya Cek aja Kalau kalian nyari velg Bisa langsung Iya ga? Langsung Jadi itulah Kenapa jawaban mas Risman Velg nya selalu ganti-ganti Karena tren gue liat pake Dekra Gila pake Dekra Si ampun Gua si ampun Baru laku kebetulan Dekra Baru laku Terus gimana kalo lumayan jadi cuan Oh iya jelas Kalo cuan ya lepas 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 Gue kemarin ngeliat Gila pake Dekra Gokil Ini Sekarang Oke kita sekarang udah ngomongin Bodi Udah ngomongin suspensi Ngomongin velg mas Ini velg pake apa? Intra CL 18 Tepis look deh Lebar 8 Et35 Rata Rata Dengan ban? Depan 20535 Belawang 21535 Oke Berarti Ini kalo keliatan velg nya Agak narik yang masih di depan Iya kan? Bener Itu juga biasa Buat ngakalin Belok Iya kan? Biar enak beloknya Iya Apa pendek Jadi kayak mobilnya Mobilnya sih amblas Gokil 18 8 18 Mirip speknya sama Dekra kemarin lah Ah ya Dekra juga 8 ya mas ya? 8 Kalo jaman dulu Orang perempuan gede gedein velg Betul Bener gak? Ini lu paling gede pake velg berapa? 19 19 Oke Speknya? 8 8,5 Cranze itu Cranze Bazria Ganteng sih Kapan? 8,5 Waktu gue terakhir ikut yang 2 tahun lalu lah Iya 19 19 Paling gede 19 Gak ada masalah mas Deknya, mentoknya segala macem Alhamdulillah Aman? Emang udah dihitung sih ya Udah dihitung Waktu awal bikinnya Iya 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 Duh Langsung dihitung gimana ya teman-teman Sama Yang gue suka dari mas Rizman ini adalah tadi Gue Gimana caranya Punya Punya Kijang Tapi gue punya pendek Dari awal Konsepnya udah jelas Jadi gak kerja-kerja 2 kali Emang mau mendekin nih Gimana caranya deh Lu riset di Mobilnya supaya pendek Pendek Iya gak sih? Gitu Dan tapi Terbukti teman-teman Mungkin kalo yang kemarin Kita ngobrol mas Dimas Mas Dimas Dengan performance nya Nah ini kita Kasih Liat Salah satu sisi Modifikasi Kijang yang lain Iya gak sih Mas Gak ada yang salah Kijang itu tuh menurut gue bisa Semuanya Kayak Mas Dimas Kemarin keren Pake 2 jz dengan segala macem Perintilannya yang Membuat gue yang kayak Gila Gitu Terus Luar biasa lah ya Luar biasa Terus sama mobil ini Dengan pendeknya kayak gini Tetap masih bisa dibawa ke Padang Yang menurut gue juga itu sangat luar biasa ya Kalo gue ngeliat Mobilnya sependek ini sih Gue kayaknya belum bisa jauh-jauh Dan ini udah sampe Padang Mas Ngomongin masalah jalan-jalan lagi Lu paling jauh ke Padang Padang Apakah lu bawa keluarga Gak Tapi kalo bawa keluarga Sering gak naik ini Sering Sekarang aja udah mulai agak jarang sih ya Dulu sering Sampai jauh-jauh juga ke Bandung lah Kayak ini Iya ke Bogor gitu Sering Gak ada masalah kan Alhamdulillah Gak ada masalah Keren Makanya sengaja belakangnya mundur kan tuh Gak kasih kedana buat Tiduran anak gue Gak kasih kap 他 Asyik Luas adnya ya Gak ada boneka dia juga Iya 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 Udah menarik Emang Iya gak sih mas Jadi apapun bentuknya Fungsinya harusnya tetap ada Jadi gue seneng banget sama orang yang Tetap mobilnya tetap fungsional Gaya nomor satu Mau bahwa harus Iya gak sih mas bener tuh kalo ngeliat tuh lo liat di depan ada orang berhenti naik motor cuma buat foto kijangnya keren lo eye catching iya ga? iya ga? mobil pendek tuh warnanya aneh tuh masih eye catching orang bener lo tadi temen temen orang naik motor set berhenti dulu ngawar nge handphone foto boleh 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 mas balik lagi ke modifikasi kijang interior sekarang eh sorry ya interior dulu deh interior udah lo apain aja mas? interior masih aurinya cuma jok gue pakein orang suka kecilnya sih dikiranya recaro beneran sih sebenernya ternyata gue kan pake joknya pisut 405 terus gue bahan recaro bahan recaro kenapa milih jok pesio mas? karena gue mikir itu dia kan empuk tuh gue mikir naik kinjang gimana caranya gue kata orang ga enak nih pasti di dalam kata siapa mobil gue udah ga gerak di dalam tambah nyaman joknya berarti interior lu semuanya standar mas? masih masih standar cuma yang door trim gue balutin semi kulit tuh abis itu jok yang depan gue pindahin ke belakang karena buat karena udah tinggal kan ruangannya udah dikit kan karena naik decknya jadi gue mundurin gue pakein jok yang asli depan gue pindahin ke belakang gue bahanin semi kulit nah tadi gue ngeliat di interior mas ada salah satu barang yang sampe sekarang gue belum pake mas jadi gue kemaren sempet berontong ngomong beli aja 30 lucu kali ya lagi sedan gitu ah gue mau tuh tapi ada satu barang yang gue mau dong please beliin apaan belomong cobra ini nempel nih disini iya ga gue pas ngeliat tadi Haji boleh juga simpenan lama sih sebenernya simpenan lama mas yoi terus sekarang kita masuk ke mesin mesin diapainnya mas? kurang tuh tadi gue lupa setir juga oh iya setirnya Nardi nih itu yang yang paling 4 iya iya kan iya ini cocok sih dibanding pake Nardi yang yang klasik yang cakep pake ini cakep ini jadi sekarang kita ke mesin mesin kan berarti udah selama 7 tahun ini lu udah jalan jalan jauh yang paling jauh ke padang padang selain padang lu udah kemana aja? udah terakhir pacitan oh pacitan kemana gak jadi gak jadi karena dia sakit kebetulan belum belum jadi belok gak keburu emang mungkin kayaknya sih dia lah pengen lebih jauhan kayaknya oh gitu pengen kan tak dulu deh kebiasaan mungkin dulu jauh kali kan ke padang mungkin kali bali kali bali pengennya bali cakep pengennya bali selain ke padang udah kemana aja mas? ke lampung udah juga ya jawa ya Cirebon lah ya udah ya paling jauh yang padang udah padang? mantep mantep dan nextnya mau dibawa ke Bali nextnya ke Bali mesin gimana mas? standar kak atau gimana? mesin masih aslinya tapi gua porting polis aja terus foil gua pake blue fire terus itu gua apa open air open air customan udah lu itu doang ya? sama CDI pake punya kapsul ganti yang dulu dia masih apa kalau platina diganti CDI oh iya udah paling enak tuh ya porting polis ngalusin buat gas buangnya terus ganti coil yang penting masih bisa nempel lah temen-temen yang kapsulan gak kalah juga walaupun tua iya 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 harus gitu ya gak ketinggalan gak ketinggalan karena jalannya jauh kalau ditinggalin repot iya gak? iya nah mas oh iya gua lupa nanya tadi kan lu mention moonroof iya moonroof emang punya apa mas? pake punya subaru ukuran L subaru subaru forester? iya ooooh moonroof berarti lu pasang kacanya doang? sama motor-motornya maksudnya gak matep dong? gak matep ambil kacanya sama tulang samping-sampingnya doang canggih subaru boleh forester ya karena gede iya gede L oh iya karena kalau pake yang kecil ya agak lucu juga ya iya mobilnya gede iya itu sampai kecil amat mas setelah tujuh tahun lu pakein mobil apa yang lu rasain? yang gua rasain ya gua happy sih iya ee karena yang gua impi-impikan dulu sebelum gua bisa kerjain di kijang yang lama yang hijau kesampailah disini walaupun gua bangun hampir setahun tuh di 2016 itu banyak trial error sampe bolak balik bolak balik sampe gua bener dapet nyamannya enaknya ya gua udah apa ya namanya happy banget deh happy udah gua bisa kesampean mobil bisa DM lu bisa nge-slam begini bisa gua bawa jauh juga udah gua happy banget ya ibaratnya kayak ada ikatan batin lah gua sama dia emang kalo kemaren aja dia mau berangkat gak bisa jalan gak tau kenapa dia nge-buang mulu aja gitu kayak gak mau jalan kayaknya mungkin ada batin kali kan bener ternyata sakit track steernya kena atau apa ya emang ya udah ada ikatan batin sih kali ya kalo udah main lama lama memegangnya udah tau nih feelnya nah itulah temen-temen mungkin kalo yang denger nih orang sakit nih ini benda mati lo yang ngelajakin ngomong gitu tapi buat kita yang memang sayang bener karena kan nih bangun mobil ini kan juga gak gampang ya temen-temen mesti lo ngorbanin waktu waktu dan waktu dan pikiran gitu ya oke banyak ya lumayan yang dijual-jual barang-barang ya kan iya 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 jadinya tuh menurut kita tuh itu ya memang ada nyawanya menurut gue juga gitu setelah tujuh tahun lo pake nextnya lo lo apain mobil nih next mungkin bakal gue restorasi kali ya udah mulai umurnya udah mulai apa chartnya udah mulai agak tua lah ya walaupun sih alhamdulillah masih bisa nyala lah masih oke tapi menurut gue udah mulai tua udah mulai ada mulai ada kropos terus wajar lah ya tahun 91 iya wajar banget terus ya bakalan yang sektor-sektor lain bakal gue ubah sih sedikit tapi tetep mungkin tetep merah karena kan emang namanya kan komer ya apa tuh mas komer itu kotak merah kotak merah kotak merah kotak merah jadi gak bakal gue ganti sih sebenernya merah ya tapi mungkin merahnya ntar gimana lah nanti iya 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 terus kayak penasaran tuh ya jadi buat temen-temen yang mau mantengin update dari mas Risman silakan follow instagramnya buat mungkin update kira-kira mau diupilin lagi nih kijangnya tapi berarti mobil ini gak akan dijual enggak kalau yang ini cakep karena ya berarti gue pengen waktu itu gue balik lagi main kijang terus gue juga lumayan ya susah bayang ini ngebangun nih effortnya banyak kan terus dari sini juga apa ya gue masih tetep bisa kita main di otomotif juga masih jalan ya mungkin ini karena ada historinya ada anak gue sampai anak gue yang kedua jadi mungkin lokal gue juga sih amin amin mudah-mudahan tetep ada ya mas tetep walaupun gimana ntar sampai berapa tahun lagi masih ketemu nih mobil iya 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 dan harus tetep bisa jalan mas bener harus harus bisa jalan gitu jangan adanya jagrak ngomongin ferial ya bisa jalan gak kalau yang itu sama yang itu jangan-jangan dijual jangan sama-sama insya Allah ya historinya sih bener mas susah gak bisa ngilang mungkin mobilnya gak seberapa bener tapi ada nilai lainnya gak bisa dibeli pakai uang mas betul gitu kalau dipikir uang mah lumayan kan ngeluarinnya tapi kan kita gak lihat dari itunya betul seneng ya iya bener happy ngebangunnya gimana caranya yang harus jadi bisa begini akhirnya kesampaian gitu temen-temen nah temen-temen terima kasih banget yang udah nonton video kita jangan lupa subscribe juga like sharenya juga dan komen gitu dan jangan lupa tetep nongrongin youtube-youtube kita mudah-mudahan nanti biar bisa kalian ada mau bilang temen kalian pengen silahkan komen aja gitu biar kita nanti kita undang orangnya ataupun mau nanya silahkan aja tanya di komen di youtube kita dan buat mas Risman terima kasih banget udah main dan udah ngeluangin waktunya untuk main ke elit dan terima kasih banget untuk ngobrol-ngobrol ya terima kasih banget buat ilmunya udah banyak tadi udah thank you udah diundar mas ini oh iya udah senang hati mas mudah-mudahan kita bisa ngeliat nanti update dari si komer ini mau gimana lagi penasaran kan kalau velg udah pasti ganti-ganti terus ganti-ganti terus iya kan oke temen-temen semua terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya tiba-tiba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati